Bagaimana kasus pengelakuan mobil saat ini? Sampai dengan saat ini kita masih melakukan pemeriksaan saksi, jadi banyak sekali saksi-saksi yang menjadi korban, penipuan ini dan masih kita lakukan pemeriksaan semua. Untuk tuatan saksi sendiri yang sudah dipiksa berapa? Saksi sampai dengan saat ini 10 lebih ya yang kita lakukan pemeriksaan. Nah, kan dia mengaku menjalinnya sendiri tapi di oper ke Jawa Barat, di Jawa Barat itu jaringannya dia? Jadi gini, dalam menjual atau menggandekan mobil-mobilnya ini ada perantara-perantara, diantaranya ada beberapa orang di daerah Depok, kemudian di daerah Bokor, maupun di Bandung ya, seperti itu. Memang kondisinya perantara-perantara ini kan tidak tahu kalau si Jenny ini melakukan penipuan terhadap atau pengelapan terhadap rental-rental mobil tersebut. Karena yang disampaikan ke sana itu ini titipan, ini pilihan saudara, jadi seperti itu. Mereka kebanyakan orang-orang yang polos ya, jadi pada saat kita ambil unitnya juga tidak menyangka kalau memang mobil tersebut bukan milih yang bersangkutan. Dan memang banyak sekali, perantara-perantaranya banyak sekali yang menjadi korban juga seperti itu. Untuk perantaranya sudah kita ambil keterangan juga, ya memang apa yang disampaikan itu tidak semuanya mengetahui mobil itu merupakan mobil rental yang digelapkan. Dengan saat ini kira-kira 2,5 miliar ya. Dalam melakukan pengelapan, itu memang yang bersangkutan datang sendiri ke rental, kemudian menggunakan KTP, KTP yang hasilnya juga. Tapi nanti yang ditinggal di rental itu kan fotokopianya saja. Nah ini pelakunya perempuan mungkin dari pihak rental itu percaya gitu kan, hanya disampaikan ini kita akan rental satu hari saja di sini. Dipakai untuk dalam kota saja. Kemudian keesokan harinya setelah waktunya habis, dia akan hubungin ke situ. Pak ini rentalnya kita perpanjang. Nah dari situ biasanya diperpanjang satu hari, dua hari, tiga hari, setelah itu baru hilang. Sejilinnya hilang seperti itu. Sementara kita belum menemukan ya, orang yang benar-benar bekerja sama dengan si Jenny ini. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau memang nanti ada terindikasi, pasti kita akan melakukan lagu. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.